Gak nyangka loh kalau ini ternyata dari pisang Pisang kita buat seperti ini Jadi makanan ini tuh berkelas banget ya Satu biji ini kita bisa jual harga premium Padahal bahannya dari pisang Namanya tuh pisang goreng crispy glowing Langsung aja kita akan sebutin nih bahan-bahan yang akan kita gunain Disini pastinya kita pakai pisang dong Kemudian tepung terigu Ada roti tawar Susu Putih, cair ya Air dan tepung panit Pastinya disini bang sobat Menggunakan colata glass sebagai glowingnya sob Disini kita akan gunain colata glass rasa mango Colata glass cappuccino Dan colata glass caramel dulce Yuk langsung aja kita akan buat Ini bakalan spektakuler banget sob Cocok buat ide bisnis yang kekinian banget Disini ada pisang Bang sobat gunain pisang uli Kita akan kupas dulu pisang ini Kita satukan ke dalam wadah Pisangnya boleh kalian ulek Untuk ngalusinnya Boleh juga dicoper Tapi karena ini pisangnya udah mateng Jadi gampang untuk dihalusin Pakai ulekan ini sob Oke setelah halus Kita sisikan dulu Sekarang kita mau potong-potong dulu roti Disini roti tawar Kita akan pakai sekitar 12 lembar Ada banyak nih sob Ini intinya kita akan halusin ya Jadi motongnya asal aja Disobek-sobek juga gak masalah Setelah halus Kita masukin ke dalam wadah Selanjutnya kita siram ya Kita tuangin susu cair yang hangat Jadi si rotinya ini akan mudah lunak Akan udah lengkur Tinggal kita aduk-aduk ini Ini rotinya akan jadi Seperti bubur Nah biar gampang Bisa juga diulek aja sob Diulek aja pakai Si ulekan yang tadi nih Nah udah cukup ya Halus Kemudian kita gabung dengan pisang Yang udah juga dihalusin Jadi satu Dan kita aduk Sampai kecampur rata Oh iya disini boleh juga Kita kasih sedikit garam Sekitar 1.4 sendok teh Dikit aja Kita aduk rata Oke selanjutnya kita bagi 3 nih sob Kita akan kasih rasa yang beda-beda ya Kita bagi dulu Lanjut Masing-masing kita kasih colata glaze Ya disini ada 3 rasa nih Ada rasa Cappuccino Jadi kita kasih sekitar 1 sendok makan aja 1 sendok makan aja ya Cukup ini Ini udah kuat banget rasanya Yang ini colata glaze Sebelum dimasukin adonannya Kita kasih dulu Minyak goreng Kita olesin ke pembukaannya Supaya gak lengket Dan pada saat dikeluarinya gampang Oke kita tuang kesini Sambil dikatain ya Jadi ini tipis-tipis aja Oke kukusannya udah Panas ya Kita kukus dulu Ini Wow udah mendidih Ini Yang rasa Cappuccino Mango Dan atasnya lagi Ini bisa 4 loyang ini Oke kita kukus selama 30 menit Ini adonan setelah dikukus Dan udah dingin ya Ini dengan mudah Kita akan keluarin Nanti kita akan cetak nih sob Ini ada beberapa cetakan Kalian bisa juga Tanpa cetakan ya Jadi bisa aja Kalau mau Dipotong-potong Bentuknya Seperti nugget Atau bentuk-bentuk Apa yang kalian bisa Gitu ya Ini Seru juga ya Bagus nih Nah disini kebetulan Bang sobat Ada cetakan Kukis Ya Lucu-lucu ini bentuknya Nah kita akan coba ini Nah ini ada Cetakan bentuk onta Kita akan coba Disini Potong aja Potong aja Disini Potong aja Set ya Kita keluarin Ini enaknya nih Dari pisang sob Rasanya udah macem-macem nih Selanjutnya kita bikin adonan pencelup Dari terigu Ini terigu biasa aja Terus kita campur air Sedikit-sedikit Supaya gak grundel-grundel Oke adonan pencelup udah jadi Langsung aja kita panir Nih ya caranya gampang banget Kita celupin aja ke Tepung pencelup Mandi dia Terus kita panir Di Tepung roti ini Ini bentuknya lucu Dan rasanya enak banget sob Karena padahal di pisang ya Wow jarang-jarang ini sob Dibuat seperti ini Tuh Ada bentuknya Masih keliatan bentuknya ya sob Langsung aja kita goreng Ini minyaknya udah dipanasin Setelah dipanir Dia bentuknya seperti ini sob Keren Berkarakter Nah ini kita mau goreng yang Apa nih Sapi Terus bintang Eh bukan bintang Ya bulan Bulan sabit Terus ini ada Apa nih Ontak Ini baru bintang Nah ini ikan sob Ada ikan Ada Apa nih gak tau ini bentuknya nih Ini ada ontak lagi Nah selanjutnya kita akan hias nih sob ya Dengan colata glaze Yang ini cappuccino Ini mango Sama ini caramel dulce Oke ini caranya gampang banget Kita celup aja Si pisang ini Oke Kita celup Kemudian kita angkat ya Dan di Ratain sedikit Digoyang-goyang Seperti ini Nah Jadi ini bakalan enak banget sob Mantep ini Nah ini hasil yang udah dicilup sob ya Nah tinggal kita kasih hiasan-hiasan lagi Dari colata glaze Ini macem-macem varian rasanya Nah ini kita Kasih list aja Sini Set Oke sob Sudah selesai Ya Dikasih sprinkle Udah Dikasih Motif-motif Udah Jadi kelihatannya Hidup sekali ya Nggak nyangka loh Kalau ini ternyata Dari pisang Nah ini udah dikemasanin sob Ya Tinggal kita cobain Disini ada bentuk ikan nih sob Wah Nuh Ya Ini Pisangnya ini Dilapisin dengan Colata glaze Terus juga ada Tepung panir Yang bikin crispy Dalamnya pisang Yang udah ada aneka rasa Bismillahirrahmanirrahim Pisang sob Tetep crispy Legit banget Manis Ya Dan aneka rasa Ini ada Topinya ada Rasanya Mango Ya sementara Di bagian dalemnya ini Berasa Cappuccino Wah lengkap banget Keren banget nih sob ya Nggak cuma keren Tapi enak Bismillah Garingnya tetap Legitnya oke Dimakannya Kriuk-kriuk Sempurna Oke sob Ini inspiratif banget Buat bisnis ya Makanan yang Dari bahan biasa Bisa dijual harga premium Dengan kita lakukan Seperti ini Sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Jangan kemana-mana Dukung terus Pastinya Channel Sobat Dapur Dengan subscribe Like, comment, share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa like